Di antara anugerah Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, terutama bagi mereka yang sudah berkeluarga adalah memiliki keturunan. Sama halnya kebanggaannya dengan harta kekayaan, emas, berlian, kendaraan, atau hal-hal yang bersifat materi lainnya yang selalu dibanggakan oleh banyak orang. Dan Al-Quran menggambarkan itu semuanya. Misalkan Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 14, Telah dihiasi manusia itu, Atau kecintaan seseorang terhadap syahwat, Telah menjadi hiasan yang melingkupi semua atau segenap manusia. Di antaranya adalah cinta terhadap pasangannya, terhadap perempuan. Kalau seseorang berkeluarga memiliki pasangan yang cantik dan solehah, kaya lagi, itu masih dibanggakan. Warisannya banyak. Anak bungsu, orang tuanya sudah mendekati mati. Itu bangga, senang. Cantik, sementara suaminya biasa saja. Biasanya selfie. Kemudian di-upload di media sosialnya. Karena bangga, senang mendapatkan pasangan yang diidam-idamkannya. Itu saya kira fitrahnya memang demikian. Senang mendapatkan pasangan yang ideal. Desuai dengan cita-citanya. Walbanin. Memiliki keturunan. Juga sama. Bukan hanya satu. Punya keturunan sebelas orang. Semuanya hafidh, hafidh, hafidh. Semuanya berpendidikan. Senang. Anak pertama kuliah di mana, di-upload di Facebooknya, di media sosialnya. Ini anak saya pertama. Alhamdulillah yang pertama si abang, yang kedua si AA, yang ketiga si emas, yang ketiga, yang keempat. Siapa lagi ini? Wanya begitulah. Disebutkan. Kemudian yang keempat si Teteh, si Ayu, apalagi si Neng dan sebagainya. Di-upload. Senang, bangga. Itu wajar. Wajar. Karena fitrahnya demikian. Allah SWT sudah mengabadikan itu semuanya. Jadi kalau tidak memiliki keturunan, bujangan yang belum menikah sampai usia lapuk, sedih itu. Tidak lengkap hidupnya. Yang berkeluarga tidak memiliki keturunan juga sama. Merasa sepi saja. Jangan kan yang belum punya anak. Yang sudah memiliki anak di usia renta, 60 tahun, 70 tahun, semua anaknya sudah meninggalkannya. Walaupun rumahnya itu bersih, rapih. Tidak ada coretan, tidak ada barang yang berantakan, sedih dia mengingat masa lalu, 20 tahun, 30 tahun, 60 tahun yang lalu, ketika usia senja 70 tahun. Sedih ingat tembok sana itu penuh dengan coretan. Kangen suasana itu hadir kembali di masa itu. Apalagi bagi mereka yang sudah berkeluarga namun belum memiliki keturunan. Dan itu digambarkan oleh Allah SWT bagaimana Nabi Ibrahim AS berdoa, terus bermuduajat kepada Allah SWT. Sampai di usia 86 tahun, dalam riwayat 96 tahun, baru Allah SWT kasih kabar. Dan itu pun setengah tidak percaya. Istrinya itu sampai nepuk-nepuk pipinya. Tidak mungkin saya sudah nenek-nenek bagaimana bisa punya anak. Allah abadikan dalam surah Azariah itu demikian. Pun dengan Nabi Zakaria. Dalam riwayat itu, Nabi Zakaria baru memiliki keturunan di usia 80, 90, atau 100 tahun. Ada tiga versi. Bahkan secara gamlang itu, Allah abadikan dalam surah Maryan. Ka faya insad, ziklu rahmati rabbika abadahu Zakaria. Dia berikan oleh Allah bagaimana kehusuan dan ketidak putus asaan Nabi Zakaria untuk memohon dan menerimunajat kepada Allah memiliki keturunan. Walaupun secara manusia, secara kasat hitungan, logis manusia itu tidak mungkin di usia 80, 90 tahun. Kalau laki-laki mungkin. Tapi kalau pasangannya sudah nenek-nenek, itu tidak mungkin. Pak Haji Sanwani 100 tahun. Usianya, insya Allah, amin, panjang. Dalam ketahatan. Nikah lagi, gitu. Sama gadis ting-ting. Bisa punya keturunan, gitu. Kalau gak mandul. Sudah terbukti, sudah teruji ya. Sudah empat orang, gitu. Alhamdulillah, gitu. Iya. Belum lengkap, lelaki semua ini. Apa doanya? Ya Rabb, tulang-tulangku sudah mulai rapuh. Pasti proseslah. Rambutku sudah memutih, sudah menyalak semuanya, gitu. Sudah meninggalkan masa gelap. Dunia hitam. Walam akum bidu'aika Rabbi syakiyah. Namun demikian, ya Rabb, aku tidak pernah putus asa. Tidak pernah bersu'uzon kepada Allah SWT. Ini menggambarkan bagaimana seorang Nabi pun juga sama mendabakkan keturunan yang menduskan estapeta perjuangan. Mereka semuanya, gitu. Tapi yang unik, luar biasa. Nabi Zakaria itu menjelaskan dulu visinya mengapa dia punya anak, gitu. Wa inni khiftul mawaliyah min warai wa kanati murati akira fahabli milladunka waliyah, gitu. Ya Rabb, aku khawatir, gini. Seperti ngalahanku, gitu. Aku sudah tua, nih. Gak ada yang meneruskan perjuanganku. Jadi dijelaskan dulu, nih, kondisinya, gitu. Isi saya sudah nenek, isi saya sudah peyot. Saya sudah kakek, gitu, kan. Kondisi ini, kalau menurut usia ini tidak lama lagi saya akan meninggal dunia, ya Rabb. Jadi memang tetap maksa, gitu, kepada Allah SWT. Maksa terus, gitu. Gak putus asa, gitu. Ini menggambarkan bagaimana seorang pasangan itu begitu mendambakkan keturunan itu. Gak lengkap rasanya, gitu. Tapi saya sampaikan itu. Jangankan yang belum punya keturunan berpuluh-puluh tahun. Sudah punya keturunan pun di saat usia senjak dan anaknya sudah meninggalkannya semuanya, itu kangen. Sedih lihat tembok itu. Walaupun kelihatan rapi bersih punya khadimah itu, kangen berantakan masa lalu lagi. Lihat anak-anak berantem satu dengan yang lain, nyerbutan makan, nyerbutan mainan. Kangen itu. Dan itu dirasakan oleh orang tua saya. Dulu kamu itu nyerbutan mainan sama itu. Begitu sudah menjelang kuasa itu, nyerbutan makanan. Begitu azan, gak dimakan dua-duanya itu, kan. Oleh oleh kamu dan kamu itu. Karena sibuk minum atau makan makanan yang lain. Tapi menjelang buka puasa serbutan itu, nangis-nangis itu. Tapi begitu dibagi dua, gitu. Atau didapatkan oleh salah satunya, gak dimakan juga, gitu. Kangen suasana itu. Makanya wajar Nabi Zakaria mengatakan, ya, meminta kepada Allah SWT bermohon diabadikan, gitu. Diabadikannya, karena begitu sungguh-sungguhnya dan begitu berhususan kepada Allah SWT. akan kekuasaan Allah SWT. Kata beliau, Jadi memang dijelaskan dulu visinya mengapa dia punya anak, gitu. Mengapa minta anak, gitu. Ya, Robb, aku khawatir sepeninggalanku tidak ada orang yang bisa melanjutkan perjauhan atau disalah saya. Sementara istriku dalam keadaan akhirok mandul. Udah tua, mandul. Fahabli milladun ka waliyah. Tapi bagaimana caranya, ya, Robb? Secara manusia, mungkin gak punya anak. Gak mungkin punya anak. Tapi engkau maha kuasa, gitu. Karuniakan kepada aku ketuhan yang bisa mewarisiku dan mewarisi keluarganya aku. Wa ja'alhu Rabbi raduyah. Ya Allah, dah jadikan nanti kelak anak ini orang yang diredoi. Tapi udah optimis aja, gitu. Walaupun belum ada tanah-tanah kehamilan istrinya itu. Nanti, ya, Robb, kalau sudah hamil, dia jadi bayi. Kemudian jadikan dia anak yang disayang. Kemudian yang diredoi orang kau, ya Allah. Yang pada akhirnya, kurang lebih 60-70 tahun setelah menikah berdoa terus dan berdoa, Allah kasih kabar, Ya Zakaria inna nubashiru kabi wala min ismuhu Yahya lamna ja'al lahu min qablus samiyya. Baik, Zakaria, kata Allah. Aku beri kabar kepada kamu dengan seorang anak laki yang bernama Yahya. Nama tersebut belum pernah kami berikan kepada orang lain. Wajar sebagai, walaupun sebagai Nabi, namun tetap beli sebagai manusia, gitu. Ketika dapat kabar demikian, enggak langsung begitu percaya. Tapi minta bukti kepada Allah SWT, Rabbi, anna yakunu lihulamun. Bagaimana mungkin aku punya anak? Engkau mengintah, gitu. Tapi begitu dari kabar, mungkin saya punya anak, gitu. Wajar, gitu. Sambil minta, Ya Rabb, datangkan buktinya. Rabbi, jali ayah. Kata Allah, Tandanya, kamu, istri kamu sedang hamil, istri kamu yang sedang mengandung anak kamu, kamu tidak akan mampu berbicara selama tiga malam. Betul. Kaya sekena hari ini, kan? begitu keluar dari mihrab, kan beliau ibadah di mihrab, gitu. Mau ngomong kepada kaumnya, gak bisa berbicara. kata beliau, zikir, zikir, zikir kepada Allah. Anasabihu, ya, bukratan wa'asyia. Zikir pagi dan petang, jangan ditinggalkan. Taulah beliau saat itu bahwa istri sedang sedang mengandung. Artinya apa? Ini menggambarkan bahwa anak yang bapak, ibu sekalian atau bapak-bapak sedang sudah miliki, ada yang dua, tiga, empat, bahkan ada yang sembilan, ini karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang diidam-idamkan oleh banyak orang yang sudah berkeluarga namun belum Allah kasih keturunan. Orang membagakan keturunan, membagakan anak, sama halnya dengan membagakan kendaraan. Tadi ayat surah Al-Imran, ayat 14, kalau orang kampung punya emas biasanya taruh disini, kemudian kalungnya besar disini kan, itu bangga, kesenangan gitu. Jadi kendaraan yang kalau sekarang itu khailan al-musawwami ini kendaraan yang mewah, seneng kan dilap-lap, diusap-usap gitu kan, beda gitu kan, seneng, bangga itu. Di fotonya, di selfie-nya, di foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-nya, seneng. Jadi, orang memiliki keturunan, memiliki anak, apalagi anaknya sukses, udah ganteng, soleh, kemudian napan gitu kan, good looking, good rekening gitu pada baju sanwani gitu kan. Rekeningnya cakep gitu kan, tambangnya cakep gitu kan, walaupun bapaknya biasa-biasa gitu ya. gitu. Iya, sikpek, sikik, sikkar gitu kan. Itu seperti itu, boleh jadi. Glowing, yang glowing kendaraannya, motornya gitu. Anaknya. Wal an'am, punya, kalau di kampung itu, punya kambing, punya sapi puluhan. Wal harath, punya sawah puluhan hektar. Punya kebun sawit, ribuan hektar gitu. Sama dibanggakan dengan anak itu. Jadi anak, harta, kekayaan, emas, berlian gitu kan. Ladang, sawah, lahan pertanian yang luas, itu sama dibanggakannya gitu. Dia punya harta yang banyak, tapi dia punya anak. Sepi di rumah itu. Sepi ini harta saya mau dikemanakan gitu. Itu demikian. Namun hal tersebut, bila kita salah mengelola, boleh jadi menjadi petaka. Anak yang diidam-idamkan tersebut gitu ya. Atau doa Nabi Ibrahim itu, رَبِّ حَبْلِي مِنَ الصَّلْحِينَ وَبَشَّرْنَهُ بِيُغْلَى مِنْ حَلِيمِ Jadi tidak sekedar minta anak, tapi memang minta anaknya yang apa? Yang baik gitu. Ya Rabb, berikan aku keturunan yang baik. رَبِّ حَبْلِي مِنَ الصَّلْحِينَ Bukan hanya, Ya Allah, berikan aku anak keturunan. Kalau hanya sekedar anak. Berapa banyak orang yang berantem mengenai anaknya. Bahkan Al-Quran mengkategorikan tiga tipologi anak itu. Ada قُرَّتُ عَيُنَ Sebagai mana doa yang senantiasa kita bajatkan. رَبَّنَا حَبْلَانَ مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَتِنَا قُرَّتَ عَيُنَ Penyujuk mata. Senang melihat. Perlakunya, sifatnya, karakternya, hormat, adabnya, pinter, nurut. Ada yang menjadi zina. Zina itu semacam hiburan lah. Mungkin anak-anak masih kecil lah seperti biasa gitu. Zina itu. Al-Mal wal-Banun. Zinatul hayatul dunia. Harta dan kekayaan. Harta dan anak itu. Merupakan hiasan. Bagi kita semuanya. Bahkan ada yang fitnah menjadi ujian. Batu sandungan buat kita semuanya. Inna mu'amwalukum wa'auladukum. Fitnah gitu. Sungguhnya, diantara anak-anak kalian, itu anak kalian, keturunan kalian, jadi fitnah ujian buat kalian semuanya. Disekolahkan gitu. Dipanggil oleh gurunya, dipanggil oleh guru BK. Ibu tolong ke sekolah, ke pesantren, dapat SP1, 2, 3 gitu kan. Iya. Iya. Masih kecil sudah, apa namanya, jentorin kepala orang. Iya kan? Bermasalah gitu. Ini ujian fitnah buat kita semuanya gitu. Bahkan yang paling dahsyat adalah adu. Wahai orang yang beriman, diantara pasangan kalian, istri kalian, anak-anak kalian, ada yang menjadi musuh buat kalian. Oleh karena itu, fahdharuhum. Pantau amati, jangan bebas begitu saja. Terutama saat liburan, mentang-mentang anak sudah di pesantren, kemudian, orang tua itu salah menilai anak-anak, mohon, oh karena anak kasihan, di pesantren itu istirahatnya kurang, di rumah tidur, biarkan saja gitu. Dibiarkan saja gitu. Oh alhamdulillah anak saya gak pernah keluar rumah, ternyata sibuk dengan gadgetnya gitu. Yang dibuka, Masya Allah gitu. Situs-situs yang tidak layak, yang perlahan tapi pasti akan berpengaruh terhadap karakter anak tersebut. Fahdharuhum. Wa in ta'fu watasfahu. Jika memaafkan, merangkulnya, wa ta'firu, kemudian tidak mengingat-ingat lagi kesalahannya, fa'inna Allah gufurohim. Allah maaf mengampur. Nah, ikhwas sekalian, mu'atakifin yang dimuliakan Allah SWT. Oleh karena itu, apa saja kiat-kiat yang harus kita lakukan ini berlaku buat saya dan buat kita semuanya. karena tadi beberapa model, pendidik yang disebutkan tadi dari kalangan bapak-bapak, tadi tersebut ada yang namanya Zakaria. Yang kedua ada yang tersebut namanya Nabi'im Rohim. Kemudian yang sering kita baca nih, Surah Lukman ayat 9-12, itu juga kunci-kunci bagaimana pendidikan dan pembinaan terhadap anak-anak. Pada malam hari ini mungkin saya batasi kajian kita terkait dengan pola pendidikan dan pendekatan pembinaan yang diterapun oleh Nabi Ibrahim AS. Bapak kita semuanya insyaAllah. Agar kita bisa mengambil pelajaran dari ini semuanya insyaAllah. Di antara model pendidikan yang diterapkan oleh Nabi Ibrahim AS bukan hanya saat liburan. Kalau sekarang saat liburan karena sebagian besar waktu ada rumah masing-masing. Tapi Nabi Ibrahim sebagian besar waktunya bersama beliau. Tidak ada sekolah formal seperti ini. Tidak ada pendidikan formal dititipkan kepada orang. yang murni hasil didikan beliau dan istrinya. Sehingga lahir generasi berikutnya yang terbaik. Nabi Ismail dan yang lain. Di antara model pendidikan Nabi Ibrahim mudah-mudahan yang bisa kita terapkan selalu berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak yang soleh. Bahwa anak-anak kita itu bukan hanya fisik terdiri dari akal pikiran dan hati sehebat apapun mohon maaf sehebat apapun cara metodologi pendekatan kita kepada anak-anak kalau di lembaga semahal apapun sebuah lembaga uang masuknya uang pangkalan selengkap apapun fasilitas pendidikannya sepintar apapun guru-gurunya atau ustaz-ustaznya tanpa melibatkan Allah SWT tanpa doa dari orang tua itu tidak akan berhasil secara optimal kadang ada diantara kita punya prinsip saya sudah mengeluarkan biaya sekian puluh juta masuk ke lembaga tertentu atau institusi pendidikan tertentu saya bayar tiap bulan saya tidak mau tahu pokoknya anak saya harus soleh harus pintar layaknya laundry kita punya pakaian yang agak sedikit kotor atau kotor sama sekali kita datang ke laundry berikan pakaian serahkan uang saya gak mau tahu pokoknya baju saya dalam keadaan kembali dalam kanan bersih dan rapih dan anak saya pun juga demikian oh gak bisa anak ini bukan pakaian dan institusi pendidikan bukan tempat laundry anak punya akal dan pikiran bukan kayu yang bisa diukir sesuai dengan permintaan orang tua dan bukan juga batu yang bisa kita pahat sesuai dengan orang tua gak bisa maka semua harus energi harus terlibat satu dengan yang yang lain doa dan berdoa terus kepada Allah SWT dan ketika berbicara masalah doa kaitannya dengan sebab-sebab terkabulkannya doa bukan hanya masalah momentum seperti sekarang ini momentumnya tepat bagus berharga banget malam 10 hari terakhir di bulan Ramadhan tapi juga terkait ada hal-hal lain yang berjadi menghalangi dikabulkannya doa kita oleh Allah SWT termasuk masalah konsumsi makanan harta yang kita beroleh dari mana dengan cara apa itu berpengaruh juga terhadap anak-anak kita ini yang pertama yang kedua menjadi teladan bagi anak-anak dan keluarganya ini Nabi Ibrahim ini yang sekali lagi ini jadi PR kita semuanya kadang anak-anak kita ini kehilangan sosok ayah di rumah kehilangan sosok ibu ketika ditanya nak cita-cita mau jadi apa jarang yang mengatakan saya ingin menjadi seperti ayah saya saya bangga dengan anak saya yang miris ada yang mengatakan saya tidak mau seperti Abi saya yang kerjanya adalah rapat dan rapat itu demikian ini miris saya kira padahal Nabi Ibrahim AS juga lama meninggalkan Nabi Ismail lama meninggalkan Nabi Ismail dimana di sebuah tempat yang gresang tandus Allah abadikan dalam Al-Quran tapi memang tidak sembarangan doanya luar biasa Ya Rab aku tempatkan keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan di samping rumahmu yang diharamkan Ya Rab jadikan mereka orang yang menegakkan sholat jadi tidak memang sekali lagi ini penting lagi-lagi masalah doa tadi masalah doa keteladanan yang telah diperlihatkan dan telah dicotokkan oleh Nabi Ibrahim memberikan bekas yang sangat mendalam bagi Nabi Ismail Arisa kalau kita anak sholat bapaknya main hp jangan main hp bapaknya main hp susah susah gitu dan itu pun juga diperhatikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu termasuk di 10 hari terakhir ini Rasulullah Sallallahu itu juga bentuk pelibatan contoh keteladanan beliau dulu contohkan dulu Rasulullah apabila masuk di 10 hari terakhir di Ramadan mengencangkan ikat pinggangnya ini mengandung dua makna pertama betul-betul mengencangkan supaya makan dan minumnya dikurangi porsinya karena ketika seorang makan dan minum itu tidak terkontrol asupan oksigen ke otak berkurang yang terjadi adalah ngantuk berat target ada tapi ngantuk berat yang kedua makna kinayah betul-betul menjauhi istrinya menjauhi istrinya kadang kita ya malam ngemil seperti telawah nanti begitu mau bangun berat sekali makanya Nabi mohon maaf bukan Nabi Imam Nawawi dalam si rohnya disebutkan atau biografinya makan gak pernah lebih dari sekali sehari makannya maksimal sehari sekali seringnya gak makan alasannya apa saya gak khawatir waktu saya dihabiskan untuk tidur karena perut yang kenyang ini cenderung seorang untuk berbaring serah makanya luar biasa karyanya jumlah lembar kitab buku yang ia tulis melebihi jumlah hari beliau hidup di dunia ini kapan belajarnya kapan nulisnya gak logis tapi itu fakta itu fakta itu jumlah lembar buku dan kitab yang beliau tulis itu melebihi jumlah hari beliau hidup di dunia ini makanya gak sempat untuk menikah berkeluarga sibuk untuk ilmu anak-anaknya adalah anak-anak ideologis beliau jutaan bahkan miliaran yang baca kitab yang baca syarah muslim yang baca hadith itu anak-anaknya itu karena memang mengurangi versi makannya nah syadda mi'zarahu rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya mengurangi versi makan dan minumnya supaya tidak tidak ngantuk karena malamnya betul menghidupkan malamnya jadi gak ada istirahat sama sekali misalnya ini pernah dengan saya umrah ramadhan waktu itu tanggal 14-15 gak tidur sama sekali gak itu pun gak sama sekali pokoknya dari maghrib sampai sahur gak ada tidur bukan hanya sajoni semua itu gak ada jadi buka puasa itu jam 9 malam karena waktunya agak malam gitu ya mesin panas kemudian mulai sholat jam 10-an lah jam 10-an sholat tarawih dulu 10 rokaat ya ya kemudian istirahat setengah jam kemudian dilanjutkan ke mulai sampai dengan tambah witir sampai dengan jam 3-30 sekali tarawih itu 5 juz dan rokaat di hari terakhir malam ke-30 itu witirnya saja bukan witir kunutnya saja satu jam kunutnya saja satu jam masya Allah satu jam pokoknya lihat luar biasa berdoa semuanya orang pernah nangis gitu kan gak tau nangis apakah karena kepegelan gitu atau atau yang betul-betul husu tapi nangis nangis luar biasa banyak nangis betul ahya lahilahu menghidupkan malamnya dan kita kalau ingin mencari lahilah kadangnya gak boleh tidur gitu gak boleh tidur bukan berarti ya ngopi terus ngopi terus ngopi terus disana jarang kopi gitu gak kelihatan tapi masya Allah semangat luar biasa kopi boleh lah silahkan disini ya kemudian yang menarik disini adalah wa'ayakodho ah lah hu membangunkan keluarganya semuanya bukan hanya dia gitu istri saja harus masuk surga anak saya harus masuk surga bangun lah semua anak ayun gak apa-apa anak-anak ribut di masjid gak apa-apa pembelajaran diajak aja semuanya kira-kira kalau ada bayi jika mungkin ajak aja gak apa-apa suasana masjid ini ini biar mereka melihat kita karena anak-anak itu merupakan peniru yang ulung dari ayah bunda keluarga dan lingkungannya ini masalah keteladanan yang dicontohkan ditudukan oleh nabi ibrahim alaihissalam kepada putra-putranya kemudian model yang ketiga beliau itu memilih lingkungan yang yang baik terbukti nabi ibrahim itu menempatkan istri dan anaknya dekat dengan sarana ibadah ini penting kalau memiliki rumah ada pepatah yang mengatakan adaru aljaru kebladar dulu ketika di MI saya belajar aljaru kebladar perhatikan tetangga sebelum membangun rumah lingkungan itu penting karena sedikit banyak kan berpengaruh terhadap karakteran anak kita dengan siapa bergaul seorang itu tergantung spiritualitas agama yang dianud oleh teman dekatnya teman akrabnya siapa pandai-pandai siapa yang menjadi teman dekatnya itu pasti sehingga saya pernah bertemu dengan Bapak Ikhwah orang kaya punya rumah hebat tiga lantai gelungan orang elit namun ketika ada Ikhwah membuat perumahan syariah disana ada rumah ada masjid ada fasilitas belajar kemudian lingkungan perumahan tersebut adalah rata-rata muslim berpendidikan dia pindah walaupun rumahnya itu tidak lebih mewah karena namanya perumahan jarang rumahnya memang seperti rumah yang dibangun oleh perseorangan ketika ditanya Antum kan punya rumah disana megakon tinggalkan saya bukan beli rumahnya saya beli lingkungan lingkungan itu mahal atmosfernya ini penting karena kita tidak selama juga bisa 24-nya mendampingi anak-anak dengan siapa maka berbahagialah Ikhwah sekalian bisa Alhamdulillah hidup di lingkungan yang begitu tenang lingkungan pesantren suhkotimah atau siapa saja yang dekat dengan lingkungan pesantren itu sebuah keberuntungan buat kita semuanya ini penting namun tetap tidak boleh abai sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun boleh menempatkan Ismail alaihissalam di samping muslim berdoa kepada Allah Ya Allah supaya mereka menegahkan sholat jadikan hati-hati orang itu condong kepada dia terbukti doa Ibrahim itu semua kita condong semua kita berkeingin untuk pergi ke sana kita berdoa mudah-mudahan semua bisa ziarah yang belum haji bisa mengikuti dijak Haji yang penting berdoa dulu Allah Maha Kuasa sedang di puncak gunung ketika di tengah atau sedikit puncak sedikit frustasi bagaimana cara turun tiba-tiba dengar telepon panggilan semangat lagi Alhamdulillah seneng kan saya juga dengarnya luar biasa seneng bahagia rasa capek itu hilang seketika itu Masya Allah seperti berdoa gitu ya berdoa berdoa dan merusaha walaupun ada dana talangan haji secara pribadi saya gak setuju sebenarnya dana talangan haji ada itu tapi boleh jadi pemerintah sudah mempertimbangkan hal lain selain menambah antrian semakin panjang bertentangan dengan asas bahwa haji itu harus mampu bukan berhutang jadi jadi haji itu bagi yang mampu kalau ngutang itu bukan mampu tapi bagi yang itu silahkan saja karena pemerintah punya pertimbangan lain pandang lain saya kemarin daftar itu 17 tahun insyaallah 2039 di usia 62 tahun di usia 62 tahun tapi gak apa-apa kalau meninggal wafat ya Allah saya udah niat haji saya udah daftar porsi haji udah dapat bisa dicek online tahun berapa berangkat gak masalah namun sekali lagi Nabi Ibrahim tetap berdoa kepada Allah berusaha berdoa gak boleh lepas bayangkan wajah anak-anak kita yang paling spesial diantara sekian anak pasti ada gak semuanya beda anak kedua ketiga dengan anak yang pertama ya beda beda kepala beda masa juga boleh jadi yang pertama itu lahir ketika kita saat prihatin ketika prihatin kan biasa cenderung orang dekat dengan Allah anak ketiga anak keempat ketika kita sudah sejahtera serapinan sudah mapan cenderung itu lalai ketika cenderung lalai jadi itu anak lupa doanya boleh jadi akhirnya kan lain lain masalah emang demikian tipikal manusia itu ya padam yang pertama itu wah luar biasa ideal banget makanya rata-rata anak pertama wah cenderung jadi bisa dikendalikan bagus-bagus baiklah ini model yang ketiga model pendidikan Nabi Ibrahim berikutnya yang boleh kita tiru bersifat demokratis dan komunikatif kepada anaknya jadi anak itu diajak untuk berkomunikasi berbicara dekat kadang ada beberapa tipikal orang tua yang mohon maaf sungkan untuk sekedar berbicara kepada anaknya saya salut Pak Haji Samwani sampai usia anak sudah muda ngobrol kemudian bergandengan cium jidatnya cium pipinya emang harus demikian harus demikian terutama bapak ibu sekalian atau ikhwas sekalian punya anak perempuan harus dekat dengan ayah dengan bapaknya ada keluh-kelah keluh-kesah selain kepada ibunya pasti orang berikutnya ada kepada ayahnya jika tidak khawatir perlukannya jatuh kepada laki-laki yang lain curhat atau apa dan itu masalah awal daripada masalah itu diperaktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam saat Nabi Ibrahim mendapatkan tugas perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelihnya tidak sekonyong-konyong Nabi Ibrahim atau tiba-tiba Nabi Ibrahim langsung mengambil golok dan sini smile baring sini taat sama orang tua ayah akan sembelih ayah menempatkan perintah dari Allah tidak demikian tapi memang jajak di Allah dulu jajak berfikir dulu menarik juga bacaannya itu ya bunaya bukan ya bani jadi ada ada kedekatan kelembutan kasih sayang ya bani bisa saja ya bani ya wala boleh jadi itu ya wala bisa ya bani boleh ya wala ya wala boleh tapi ini ya bunaya itu mengandung makna yang dalam wahai anakku belahan jiwaku itu bahasan seperti itulah kalau bahasa kita wahai anakku belahan jiwaku wajarlah belahan jiwa 86 tahun usia Nabi Ibrahim baru Allah berikan keturunan dan ketika Nabi Ismail menjelang dewasa atau sudah dewasa awal Allah meminta Nabi Ibrahim untuk menyembeli anaknya bagaimana tidak berat berat banget namun demikian Nabi Ibrahim tetap melibatkan anaknya jajak di Allah ya bunaya inni arah fil manami anni azbahu kafang zur mazatar ya bunaya wahai anakku belahan jiwaku aku semalam bermimpi menyembelih mu coba kamu timang-timang bagaimana pendapat luar biasa itu coba timang-timang bagaimana pendapat Nabi Ibrahim Nabi Isa juga tahu bahwa mimpi seorang Nabi itu benar bukan bunga mimpi pasti benar itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala jawaban anak yang sudah terdidik terbina tersibroh gak ada jawaban lain selain jawaban ketaatan ya abatif al sama jawaban juga sama bukan ya abi wahai ayahku tapi ya abati abah itu mengandung makna yang dalam itu wahai ayahku belahan jiwaku sama itu bisa ya abi ya walidi bisa itu tapi ya abati itu halus sekali luar biasa ya abatit alma tu'mar kerjakan laksanakan apa yang engkau diperintahkan dengan insyaallah engkau akan mendapatiku masuk orang-orang yang sabar udah berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu luar biasa kalau anak sekarang itu dapat nak sini nak ayah dapat mimpi harus menjadi kamu langsung ambil golok luar ayah yang harus mati duluan jadi kan boleh jadi ayah kena bau tanah lari duluan kenapa? karena boleh jadi gak ada komunikasi gak ada kesikohan terhadap orang tua bisa jadi demikian gak ada kesikohan kalau ini sikoh gak mungkin ayah mencelakainya gak mungkin mencelakainya percaya begitu 100% terhadap ayah ini hasil dari kedekatan kemudian membangun komunikasi yang erat antara orang tua dengan anaknya kemudian berikutnya melibatkan anak dalam proyek-proyek kebaikan dilibatkan terutama saat liburan seperti ini dari mulai kerjaan rumah ya ikhwas sekalian tentu di rumah ada kerjaan rumah harus diselesaikan mulai dari nyapu ngepel nyuci piring nyuci pakaian nyetrika dan sebagainya itu bagi tugas bagi tugas anak pertama kamu ya bagian nyuci dengan nyetrika anak kedua bagian nyuci piring kemudian nyapu dan sebagainya itu harus bagi tugas dilibatkan kalau enggak saya khawatir khawatir nanti anak-anak kita ini mental yang memang mental seperti yang disampaikan oleh Renakas Ali itu strawberry generation mental strawberry ide gagasannya bagus cemerlang berlian namun lempek enggak tanggung jawab dikit-dikit healing dikit-dikit healing ini masalah ibarat strawberry kelihatan bagus indah namun tercarat sedikit saja busuk digores sedikit saja busuk tuh strawberry itu cepat asam gitu kan dan ini kenyataan sekarang kenapa salah pola asuh terutama orang tua milenial yang secara di usia muda sudah sukses secara sepira mesial dan dia pernah dulu merasakan bagian pahitnya perjuangan orang tua yang membesarkan dia akhirnya dia mengatakan anak saya jangan sampai mengalami kesulitan seperti apa yang pernah saya alami akhirnya apa semuanya anak yang sedikit kasih jajan semuanya terus dayani makannya disuapin sebagainya ya kita-kita akhirnya ketika bersandren ketika sejauh dari orang tuanya sekolah itu sekedar untuk nyapu ngepel gak mau stad apa saya ngepel nak sini tolong buang sampah bukan saya stad petugasnya kenapa karena mulai jadi begitu gitu dimanjakan terus gak pernah dikenalkan dilibatkan dalam kerjaan-kerjaan yang mulai yang sederhana sampai yang berat ini harus para orang tua santri terutama yang anak-anak yang sedang di rumah masing-masing silahkan diribatkan dalam kegiatan itu siapa yang tugas membangun sahur siapa yang tugas masak dan sebagainya terutama bapak ibu yang memiliki anak perempuan harus itu kecakapan dasar dimiliki segi dasar dimiliki oleh seorang anak nyapu ngepel yang benar bukan hanya segera ngepel kan harus bersih ciri bersih itu ada tiga tidak bernoda tidak berbau tidak berdebu itu bersih ngepel tapi bekas celemotan berarti gak benar ini masalah nanti anak laki pun juga sama nanti harus diajarin mengapa nanti mereka itu beranjak dewasa di pesantren boleh jadi dilenderikan tapi ketika kuliah itu tugas-tugas sekian banyak seabrak tugas kampus tugas organisasikan dan sebagainya kemudian tempat kos gak ada mesin cuci harus nyitikan sendiri nanti akhirnya berantakan semua baju dibuang beli yang baru buang lagi dan sebagainya demikian ketika berkeluarga kan belum tentu semuanya langsung tersedia sengkaya raya jadi berangkat dari nol atau minus istilah Pak Haji Sanwani berangkat dari minus dari keluarga begitu ya siapa yang mengerjakannya suami istri nanti kalau suaminya lihat mengontrak rumah misalkan gitu kan gak peduli gak bisa bagaimana caranya nuci baju caranya trika dan sebagainya istri juga sama demikian berantem tuh nantinya aduh ini pakaian saya kotor mau berangkat kerja siapa yang nuci kamu kata istri kamu yang yang penting jawab akhirnya berantem itu itu skill dasar itu bapak ibu mohon maaf yang di rumah masing-masing coba ini dilibatkan dalam kegiatan keluarga itu yang punya anak laki dan perempuan harus diberikan tugas itu saya pun berusaha Alhamdulillah saya dari kelas 9 punya nyuci nyutrika itu tanggung jawab anak pertama di rumah disini pun selama menjadi santri gak pernah dilondrikan nyuci sendiri karena disini ada di rumah disini ada mesin cuci nyutrika sendiri pernah merengek-rengek saat ujian habis saat ujian aja tolong dicuciin enggak kamu nanti ketika kuliah itu jauh dari orang tua siapa yang ngerjain kamu juga sekarang belajar bisa Alhamdulillah harus itu dilibatkan karena ini mereka akan beranjak dewasa kemudian punya keluarga sementara secara finansial belum mapan jadi mesin cuci belum ada belum punya mesin cuci digosok dulu bagaimana cara cuci yang benar kapan diajarinnya saat ini saat liburan oleh orang tua oleh bapak ibu sekalian karena laki-laki perempuan bagaimana cara nyapu ngepel yang benar ini ngepel majunya ke depan yang basah diinjek lagi dan ini nyata ini kamu pernah ngepel ya belum di rumah siapa yang nyapu ngepel umi khodima masalah itu terus nanti kamu berkeluarga bagaimana ya nanti pembantu Ustaz yang bersihin memang kamu akan jadi kaya lah ya langsung enggak mungkin kapan diajarin saat ini saat liburan tugas nyapu ngepel cuci piring cuci pakaian dan sebagainya barang-barang diajarin oleh ibunya kemudian berikutnya kasih tugas nak kamu bagian-bagian saatnya ibu istirahat sejenak mumpung ada kamu disini kemudian yang anak laki-laki nak karena di masjid ini misalnya hujan kita sholat tarawih di rumah saja kamu imamnya kamu kultumnya dilibatkan begitu dilibatkan jangan walaupun bapaknya itu balai jari celawannya lebih bagus daripada anak gak apa-apa diberikan kepercayaan diberikan kepercayaan dilibatkan kalau enggak mereka itu mengandalkan orang-orang yang di sekitarnya gak berani segera untuk maju baik dan itu Allah rekam dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim ini bagaimana libatkan Ismail bersama siapa bersama siapa dilibatkan kalau bapak ibu di rumah masing-masing punya perusahaan punya bengkel punya apa diajak anaknya bapak ibu punya apa namanya warung diajak anaknya suruh ngelayani diajarin sekeliling mumpung lagi di rumah jangan asyik di rumah dibiarkan udah kamu istirahatnya di rumah kamu kan capek di pondok istirahat apa namanya kerja terus atau belajar terus dimaklumi anaknya tidur akhirnya sholat subuh jam 5 dimaklumi salah itu kalau bisa ciptakan minimal yang dekat dengan kondisi di pesantren di pesantren dibangun jam setengah 4 paling telat jam 4 maka di sana pun juga harus dibangunkan di pesantren ini ada kontrak pendidikan kontrak belajar dengan anak-anak maka di rumah juga harus ada kontrak dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan fondasi Ka'bah dengan bersama Ismail kemudian keduanya berdoa ya Rabb terimalah amal kami Ya Rabb jadikan kami dua orang Muslim termasuk juga anugerahkan kepada kami keturunan-keturunan yang berserah diri kepada-Mu ya Rabb perlihatkan kepada kami manasik-manasik kami ya Allah wa tub'alaina terimalah tobat kami inna kandatawaburrohim karena engkau itu maha perlimatobat dan maha pemurah Rabbana wab'athfihim rasulan minuhum yatsulu'alihim ayatiga wa yu'allimuhum alkitab walhitmah wa yizakihim inna kandat al-azizul hakim kalau kita kan berdoa kepada anak kita kan Allahumma ya Allahumma apa doanya Allahumma barik fi awladina gitu kan ya wahfadhum ya Allah walatadurruhum warazukna birrahum gitu kadang kita hanya sebatas berdoakan anak gitu lupa keturunan mereka gitu gitu ya Allah jadikan anakku yang pertama yang kedua sehatkan tubuhnya ya Allah berkala hidupnya mudahkan dalam ketatan ya Allah termasuk istrinya ya Allah istrinya solehkan dia anak keturunannya nanti padahal belum berkeluarga gitu seharusnya demikian gitu kalau berkaca kepada apa yang telah terapun Nabi Ibrahim kadang kita fokus kepada anak keturunannya gak tau itu urusan dia dengan anaknya nanti gitu seharusnya kita berdoa itu ya Allah solehkan dia istrinya dia keturunan dia anak cucu dan keturunan ya ya sampai kesananya gitu itu yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS kemudian yang berikutnya yang terakhir diantara pola pendidikan Nabi Ibrahim yang diterapkan dalam membesarkan anak-anaknya Nabi Ibrahim menginginkan dan mempersiapkan anak-anaknya menjadi pemimpin atau imam yang diiringi doa dibersiapkan bukan hanya doa gitu ya dan ini tergambar dalam firman yang tadi sampaikan yang saya bacakan Rabbana wab'athfihim Rasul minuhum yaclu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitab wal hikmah wa yuzakihim innaka antal azizul hakim ya Rabb utuslah dari keturunan mereka seorang Rasul yang tugasnya membacakan ayat-ayatmu ya Allah mengajarkan kitab dan hikmah kemudian membersihkan jiwa-jiwa mereka semuanya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana doa kita itu kadang sifat-sifatnya pribadi ya tidak bersifat global doa kita itu kadang yang kita pikir adalah keluarga kita sepuluh keluarga keturunan kita tidak belum bersifat global ya Rabb bangsa ini ya Rabb dunia ini ya Rabb itu demi kemanusiaan ini ya Rabb jarang kita nah setelah kita apa nama sedikit mengkaji terkait dengan bagaimana pola pendidikan yang terhadapkan Nabi Ibrahim dari kita membanyak berdoa kepada Allah SWT membangun visi kembali ya bagaimana kita memiliki keturunan kemudian selanjutnya melibatkan anak-anak dalam kegiatan dan proyek kebaikan bermusyawarah dengan mereka semuanya ya tidak apa namanya otoritar terhadap anak-anaknya sampai pada akhirnya kita berdoa kepada Allah SWT terus agar diberikan keturunan bagi anak-anak keturunan kita semuanya sampai berdoa ada visi ke depan itu kepinginan lahirnya kepinginan global ya dari keturunan-keturunan kita gak ada yang tahu kan boleh jadi kita biasa-biasa saja ternyata anak-anak kita lahir ya diantaranya salah satu pemimpin global bukan hanya cukup nasional internasional yang sedikit banyak perlahan mengangkat derajat ya umat mengangkat derajat kemenusiaan ya min rabbil ibad ila apa namanya min ubudiyatil ibad ila ubudiyati rabbil ibad itu pengambahan terhadap manusia atau terhadap makhluk menuju pengambahan sesungguhnya kepada Rabb makhluk ini Allah SWT saya kira demikian kajian singkat terkait dengan bagaimana kita bisa melakukan pendidikan pendekatan pendidikan dan pemimpinan kepada anak-anak kita baik sedang hiburan ataupun anak-anak kita sedang dititipkan ke institusi pendidikan tetap orang tua tidak bisa lepas dari tanggung jawab ini semuanya doa doa dan doa kemudian komunikasi dengan institusi pendidikannya dengan para pengoran dan juga anak-anaknya terima kasih atas perhatian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh